Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya, kita akan melanjutkan pembahasan OSNK Astronomi tahun 2024 untuk soal nomor 23. Nah, seperti apa soalnya? Mari kita lulus saja cek. Periode orbit Uranus adalah 84 tahun dengan setengah sumbu orbitnya 19,1 satuan astronomi. Jika diasumsikan eksentrisitas orbit Uranus adalah 0, maka percepatan Uranus di orbitnya adalah... Nah, jadi kita disuruh mencari percepatan Uranus ya, percepatan Uranus di orbitnya. Nah, nanti kita bisa memakai hukum gerak dari Newton yang kedua dengan berbekal informasi ini, Ini periode orbit 84 tahun dan setengah sumbu orbitnya 19,1 sa dan diasumsikan itu eksentrisitas orbitnya 0. Jadi orbitnya adalah lingkaran ya, karena eksentrisitasnya 0. Nah, jadi kita tulis dulu informasi yang kita dapatkan dari soal ini. Yang pertama, periode. Periode kita simpulkan sebagai T, sama dengan 84 tahun. Dan setengah sumbu orbit semi-mayor 19,1 sa, di mana nanti kita akan ubah ke dalam meter dulu. Nah, cara ubahnya itu nanti tinggal dikali 1,496 x 10-11, karena 1 sa itu sama dengan 1,496 x 10-11 meter. Ini ya, tinggal kita kali aja 19,1 ini dengan angka 1,496 x 10-11, nanti dapat jawabannya segini ya, 2,86 x 10-12 meter dan diasumsikan eksentrisitasnya 0, tadi informasinya. Ini, E sama dengan 0. Nah, jadi dari informasi ini kita nanti akan mencari masa bintang induk, ya di mana sebenarnya kita tidak perlu mencari masa bintang induk ya, karena di sini kan konteksnya Uranus, yaitu berarti sistem tata surya kita, di mana bintang induk dari tata surya kita itu adalah matahari, sehingga matahari itu nanti masanya ada di tabel konstanta astronomi, jadi kita tidak perlu mencari masa dari bintang induk Uranus ini, yaitu masa matahari menggunakan hukum Keper 3, dengan informasi t sama A ini ya, t sama A untuk mencari masa matahari. Kita tidak perlu mencari itu, tinggal kita hafalin aja di tabel konstanta astronomi, dan biasanya pasti sudah pada hafal gitu, karena kayak sudah kebiasa menghitung yang ada masa mataharinya, karena tidak cukup luas juga ya perhitungan untuk informasi dari masa matahari ini, jadi lama-kelamaan hafal, dan juga kita tidak perlu mencarinya supaya mempercepat perhitungan pada saat OSK ini ya. Jadi, kalau misalnya kita mau nyari masa mataharinya, itu kayak gini, kan dari hukum Keper 3, itu T kuadrat per A pangkat 3 sama dengan 4V kuadrat per G kali M, M ini M-san berarti ya, M-san gitu ya, jadi kalau mau nyari M-san, itu tinggal ini aja ya, tinggal di aljabarin 4P kuadrat A pangkat 3 per T kuadrat disini, terus kali G gini ya, jadi M-san sama dengan 4P kuadrat kali A pangkat 3 per T kuadrat kali G, konstanta gravitasi, dan nanti kalau misalnya kalian hitung juga, dapat hasilnya segini, masa mataharinya sesuai dengan tabel konstanta astronomi, yaitu 1,989 x 10 pakat 30 kg, nanti kalau dalam perhitungan, dengan hafalan ini, yang ada di tabel konstanta itu sama aja ya, jadi kayak cuma mempersingkat perhitungan aja, supaya lebih cepat, kalau misalkan mau nyari, gak apa-apa juga gitu ya, jadi disini saya langsung aja pakai nilai di tabel konstanta astronominya, karena biasanya udah pada hafal gitu, masa matahari berapa, nah, jadi kita akan langsung masuk ke percepatan dari Uranusnya, jadi gak perlu nyari lagi masanya gitu ya, nah, dimana kita tadi sempat singgung, untuk mencari percepatan di orbitnya ini, kita akan menggunakan hukum kedua Newton tentang gerak gitu, yaitu seperti ini ya, F sama dengan M kali A, karena dia ini dari gravitasi matahari, makanya F gravitasi sama dengan M dikali A, percepatan, kalau misalkan kita mau nyari percepatannya, tinggal M-nya pindah ruas ke kiri, jadi seperti ini, F graph sama dengan, eh, F graph per masa sama dengan A, percepatannya, terus masa ini masa apa? masa Uranus ya, dan ini, gaya gravitasi bisa kita jabarkan juga, menjadi seperti ini, gaya gravitasi sama dengan, G, konstanta gravitasi G itu, dan dikali M besar, kali M kecil, nah, M besar ini masa yang lebih masif, M kecil ini masa yang kurang masif gitu, tidak lebih masif dari yang satunya, kalau di sini konteksnya, M besar itu masa matahari, M kecil itu masa Uranus, dibagi dengan R kuadrat, nah, R kuadrat ini kita nyarinya di mana? R kuadrat bisa kita samakan dengan A ini ya, R sama dengan A, kenapa? eksentrisitasnya 0, artinya orbitnya lingkaran, sehingga nilai dari A-nya, setengah sumbu semi-mayor, itu ya sama dengan konstan gitu, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, itu kan nilainya sama ya, sama nilainya, anggap kita di tengah-tengah ini ada matahari gitu, nilainya sama, sehingga, setengah sumbu orbitnya ya sama dengan jari-jari lingkaran, jari-jari lingkaran itu yaudah jaraknya gitu ya, setengah sumbu orbitnya, sehingga bisa kita samakan R sama dengan A gitu, nah, sekarang kita, masuk ke perhitungannya, pertama kita tulis ulang dulu, persamaan gaya gravitasi untuk mencari A-nya ya, kita jabarkan dulu gaya gravitasinya menjadi Gmm per R kuadrat, dan nanti jadi seperti ini ya, Gmm per R kuadrat kali M sama dengan A, persepatan, di sini M kecil, bisa kita coret ya, karena sama, sisa ini, G kali M sun per R kuadrat, ini M sun karena tadi, M besar itu masanya lebih masif, di sini konteksnya matahari, karena Uranus kan mengitari matahari gitu ya, terus G ini konstanta gravitasi, yang ada nilainya di tabel konstanta astronomi, M sun, atau M matahari bisa kita dapat di sini, terus R, ini ada ya, yang adalah meter, ini 2,86 kali 10 pakat 12, tinggal kita masukin aja, nanti jadi seperti ini, ini, G itu nilainya 6,67 kali 10 pakat minus 11, masa matahari, ini 1,989 kali 10 pakat 30, dibagi R nya, R nya 2,86 kali 10 pakat 12, dikurung, dikuadratkan, ini kita makanya dalam satuan internasional semua, sehingga nanti kita dapat percepatannya dalam satuan internasional juga, yaitu meter per second kuadrat, atau meter kali second pakat minus 2, gitu, nanti hasil dari pembilang dan penyebutnya, itu seperti ini ya, jadi hasil pembilangnya 1,326 kali 10 pakat 20, dibagi hasil penyebutnya 8,179 kali 10 pakat 24, ini adalah percepatannya, kita hitung, itu dapat segini ya, 1,62 kali 10 pakat minus 5, dimensinya satuan internasional gitu, meter kali second pakat minus 2, atau meter per second kuadrat, gini, nah kalau kita lihat di opsi, itu ada berapa nih, ada 2 ya, yang satuan internasional, yaitu yang E dan yang C, nah yang C ini, bukan dimensi percepatan gitu, karena dia detik aja, meter detik, meter kali detik gitu, nggak ada detik minus 2, jadi ini udah pasti salah ya, karena satuannya salah, bukan meter kali detik pakat minus 2, tapi di sini meter kali detik, walaupun nilainya sama, 1,6 kali 10 pakat minus 5, nah kalau kita lihat yang E, itu nilainya yang salah, nilainya tidak gini ya, tidak signifikan, tidak signifikan sama, tapi dimensinya benar, meter kali detik pakat minus 2, gitu, jadi C sama E, ini salah ya, yang satuan internasional, sekarang kita masuk ke satuan yang diinginkan di opsi lain, yaitu SA per tahun pakat minus 2, nah bisa kita hitung ya nilainya nanti, untuk konversi dari meter ke SA, second ke tahun, jadi kita konversi dulu, supaya dapat opsi yang diminta, karena kan di sini ada dua satuan ya, ada SA tahun, dan meter detik gitu ya, nah sekarang kita masuk ke, yang satuan SA, kali tahun pakat minus 2, gitu, nanti dapat, kita ubah dulu meter ke SA, itu tinggal dibagi ini ya, 1,496 kali 10 pakat 11, karena kan tadi 1 SA, itu sama dengan ini, 1,496 kali 10 pakat 11 meter, nah untuk mengubahnya ya, kita bagi lagi, kita bagi ke ini, 1,496 kali 10 pakat 11, supaya mendapatkan satuannya dalam SA, nah gitu ya, dan ini masih second nih, masih detik pakat minus 2, kita hitung dulu ini, hasil, pembilang dengan penyebutnya dibagi ini, dapat seperti ini, 1,083 kali 10 pakat minus 16, SA kali second pakat minus 2, gitu ya, kita sudah mengkonversi, salah satu satuannya, dimensinya, dari meter ke SA, sekarang kita ubah, yang dari second ke tahun, karena kan di sini bukan, SA kali second pakat minus 2, tapi SA kali tahun pakat minus 2, sehingga, kita ubah lagi, dari second ke tahun, gitu ya, tinggal ya dibagi lagi, karena kan dari second ke tahun, nanti tinggal dibagi 3600, terus dibagi 24, dibagi 365,25, seperti ini, nanti kita dapatnya, nih, SA, ini satuannya dalam tahun pakat minus 2, dimana second dari tahun, second ke tahun itu, dibagi 3600, kali 24, kali 365,25, nah, 3600 ini dia berubah, ke dalam jam, dari detik ke jam, terus dari jam ke hari, itu 2 kali 24, terus bagi 24, terus dari hari, ke tahun, itu 365,25, ini pakat minus 2, ini udah dibagi semuanya, jadikan, 1 per sekian, ini yang ini, hasil kali ini, gitu, makanya ini semua dibagi, gitu artinya, sehingga nanti kita dapat, satuannya SA, per tahun kuadrat, atau SA kali tahun, pangkat minus 2, gitu ya, nah, kita dapat sekarang, nilainya itu, A nya sebesar ini, kalau kita hitung, ini, kalau kita bagi ya, dapatnya itu, 0,1078 SA, kali tahun, pangkat, minus 2, ini untuk jawaban keduanya, yang bukan satuan internasional, gitu ya, kalau kita lihat, disini kan ada 3 nih, ada 3, A, B, sama D, nah, yang paling benar itu, yang A ya, benar-benar mendekati, 0,1078 0,107 SA, kali tahun, pangkat minus 2, berarti, jawaban yang paling benar, di soal ini itu, A ya, untuk kasus soal nomor 23, pada OSNK Astronomi, 2024 kali ini, terima kasih banyak, karena sudah menonton, nantikan pembahasan selanjutnya ya, dadah, Nantikan pembahasan selanjutnya, selamat menikmati